Peradaban manusia terus bergerak dari zaman ke zaman. Melewati peristiwa demi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dari satu tantangan menuju tantangan yang lainnya. Dari satu perang ke perang berikutnya. Kisah-kisah pertempuran mewujud jadi epos besar pertaruhan masa depan satu bangsa. Di antara desing peluru dan dentuman mesiu. Di kengerian mesin-mesin pemburu nyawa. Pipui ngeruntuhan dan korban yang berjatuhan. Sekian kepedihan dan tragedi tak terlupakan dalam sejarah negeri ini. Kisah-kisah pertempuran mewujud jadi epos besar. Kisah terus dihisap dan dibuat sangsara dengan rupa-rupa kebijakan kolonialisme. Kaum pribumi Nusantara seakan berada di lembah paling dasar kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi ini menggerakkan para aktivis di Belanda menulis laporan dan kritik keras terhadap pemerintahan mereka. Menghadapi tuntutan dan kecaman bertubi-tubi. Ratu Wilhelmia yang baru naik tahta akhirnya mengubah haluan kebijakan Belanda di wilayah-wilayah koloni mereka. 17 September 01, Sang Ratu berpidato dalam pembukaan parlemen di Belanda. Yang mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama Trias van de Venter. Disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Politik etis itu sebagai dampak dari munculnya kesadaran orang-orang Belanda ya. Bahwa ternyata kolonialisme mereka itu membawa banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga mereka merasa bertanggung jawab secara moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan melakukan balas budi. Balas budi itu apa? Dengan program kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui perbaikan fasilitas pertanian dan kegiatan-kegiatan produksi yang lain. Dan kemudian juga melalui pemerataan penduduk. Artinya penduduk yang di daerah-daerah padat dan mungkin bermasalah karena sering tertimpa bencana kelaparan ataupun mungkin wabah penyakit itu dipindahkan ke daerah-daerah yang masih kosong. Nah itulah yang menjadi program kebijakan utama dari politik etis sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan tujuan Belanda untuk membuat orang Indonesia punya kesadaran melakukan perlawanan secara terorganisir dengan membentuk organisasi. Tetapi itu hasil yang tidak diduga gitu ya. Artinya karena memperkenalkan pendidikan muncullah kesadaran. Dan karena muncul kesadaran kemudian muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi. Dan organisasi ini yang kemudian bisa mewadahi gagasan-gagasan orang Indonesia untuk merdeka. Di masa yang tak terpermanai inilah awal mula kehidupan Muhammad Seruji, putra dari pasangan Hasan dan Abni. 1 Februari 1915, Seruji dilahirkan di Bangkalan Madura sebelum kemudian menjalani masa kecil di dusun kauman Gurah, Kediri, Jawa Timur. Semangat zaman yang bergelora dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan menjadi penggerak penting perubahan sosial di Nusantara. Pendidikan, oase atas berabad-abad keterbelakangan kaum pribumi, mendorong anak-anak muda untuk terus melanjutkan sekolah mereka. Sebagaimana Seruji? Setelah lulus dari pendidikan dasar di Hollands Indies School atau HIS, ia meneruskan pendidikan ke Ambah Lersgang atau Sekolah Kejuruan Teknik di Surabaya. Semenjak awal, jalur pendidikan Seruji memang berbeda dari latar belakang lingkungan dan keluarganya, yakni kalangan santri. Semua tidak lain adalah wujud dari kesadaran baru akan pentingnya pendidikan formal barat sebagaimana yang menjadi cita-cita kaum muda masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan Ambah Lersgang pada tahun 1938, Seruji mengikuti pendidikan pencegahan malaria. Di masa itu, wilayah perkebunan Jawa Timur sering terserang wabah malaria. Kebutuhan tenaga terampil untuk kepentingan ekonomi seperti pemberantasan malaria ini adalah tujuan utama pemerintahan Hindia Belanda membuka sekolah untuk kaum bumi putra. Seruji memulai kehidupan baru sebagai mantri malaria di rumah sakit umum Keryongan Jember. Ia bertugas di kawasan perkebunan yang terpencil dan terisolir. Dan kembali terbukti, pengetahuan baru membuka cakrawala pemikiran generasi muda kaum terdidik. Kehidupan buruh perkebunan yang penuh penderitaan mengguratkan pelajaran penting yang kelak akan mengubah jalan hidup Seruji di masa genting. Revolusi kemerdekaan. 1 Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang jadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat militer negara-negara sekutu jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi punca keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun, pendudukan Dainipon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Berbagai organisasi dan gerakan rakyat dibentuk mulai dari Senendan, Keibodan, Heiho, Romusha, dan lain sebagainya. Tahun 1943, Angkatan Perang Jepang mulai berada pada posisi yang sulit dan berat. Di berbagai front pertempuran, mereka semakin terdesak oleh serangan sekutu. Satu demi satu, garis pertahanan Dainipon jatuh. Demikian juga dengan bala tentara mereka yang terus berkurang. Dalam situasi genting ini, Jepang kemudian mengizinkan pembentukan organisasi ketentaraan profesional sebagai benteng pembela tanah air. Peta, singkatan dari pembela tanah air dibentuk pada 3 Oktober 1943. Pasukan pembela tanah air memiliki tujuan strategis untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Seruji, yang kala itu telah memiliki posisi nyaman sebagai pegawai kesehatan, memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pelatihan tentara peta adalah jalan terbaik menjadi bagian dari semangat zaman di masa itu. Semangat untuk melawan penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan suatu tentara bentukan Jepang yang tidak terkoneksi satu dengan lainnya jadi untuk mencegah suatu pemberontakan tapi masing-masing ini dididik dan dilatih sebagaimana layaknya tentara Jepang dengan berbagai aturan-aturan perang terus kemudian cara berperang yang baik semangat perang, semangat bertahan dan sebagainya. Dan inilah kesempatan untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat pelatihan pendidikan kemiliteran yang benar. Selama ini kan bangsa Indonesia itu dapat pelatihan dari Belanda. Golongan rendah untuk pasukan Kenil. Tapi berbeda karena tidak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Kalau ini Jepang sudah membangkitkan dan menyatakan bahwa pembela tanah air untuk membela tanah air kita sendiri. Nah disitulah yang mendorong Pak Sruji pada waktu itu memutuskan untuk berhenti sebagai matri malaria dimana matri malaria pada saat itu posisinya cukup bagus ya untuk statusnya di masyarakat. Bahwa ini berbeda. Jadi sudah lama ingin jadi tentara tapi kalau membela Belanda pokoknya mati-matian gak mau gitu kan. Cuma kalau ingin jadi pembela tanah air kan membela tanah air kita sendiri gitu kan. Nah akhirnya masuklah ke pelatihan pendidikan peta angkatan pertama di Indonesia. selamat menikmati. 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 Kedatangan bala tentara yang diboncengi Nika Belanda ini memicu konflik besar di wilayah timur pulau Jawa. Surabaya adalah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara sejak masa India Belanda. Sebagai kota pelabuhan terbesar, Surabaya menjadi incaran Nika Belanda untuk kembali menguasai Nusantara. dan sekutu di bawah pimpinan Inggris terbawa dalam politik kolonialisme Belanda. Itulah sebabnya konflik-konflik bersenjata terus terjadi di Surabaya. Sampai akhirnya pertempuran besar terjadi pada 28 Oktober 1945. Kematian Malabi pada tanggal 31 Oktober 1945 menjadi pukulan keras bagi Inggris. Pasukan pemenang perang dunia kedua ini tentu saja tidak bisa menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi di Surabaya. Inggris marah besar, ultimatum diberikan. Pasukan tempur dikerahkan besar-besaran. Surabaya betul-betul dibombardir. Korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota. Suruji yang menjadi komandan Batalion Suruji, Resimen 4, TKR, Divisi 7 Untung Suropati mengomandani sektor sayap tengah untuk memperkuat pertahanan Surabaya Selatan. Kawasan ini menjadi pertahanan utama untuk menghambat laju tentara sekutu dan nikah Belanda yang mengincar perkebunan-perkebunan di Jawa Timur. Inggris mengira hanya butuh tiga hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari, pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara sekutu Inggris yang memenangkan perang dunia kedua. Suruji dan tentara Indonesia lainnya mundur untuk mempertahankan wilayah pedalaman dengan taktik pertempuran gerilya. Kawasan Besuki merupakan salah satu daerah penting yang diincar Belanda. Mereka mengincar penguasaan atas perkebunan-perkebunan besar dengan beragam komoditas ekonomi bernilai tinggi. Oh, itu tentu saja penting. Karena di Besuki itu bukan saja dia dekat dengan wilayah-wilayah pelabuhan pada saat itu. Tetapi juga di Besuki itu terdapat berbagai perkebunan dan pabrik-pabrik yang tentunya sangat signifikan buat kepentingan Belanda dan itu perlu dijaga demi keberadaan mereka sendiri secara ekonomis. Nah, ini yang menjadikan konsentrasi pasukan Belanda di Besuki itu sangat besar, 16 ribu orang. Jadi, di wilayah Jawa Timur sendiri secara keseluruhan kekuatan Belanda itu diperkuat oleh DBCA. DBCA itu dipimpin oleh Mayor General Bay. Mayor General Bay membawahi beberapa beberapa brihade dan beberapa batalion gitu ya. Dan itu menjadikan situasinya memang cukup menyusahkan sendiri buat pasukan kita. TKR bersama Laskar Bersenjata dan Rakyat Indonesia gigih berjuang menahan serangan Nika Belanda. Pertempuran terus terjadi sebelum kemudian Inggris menjembatani jalur diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda. Diplomasi resmi pertama disepakati pada tanggal 15 November 1946 dan ditanda tangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Nyatanya, kesepakatan-kesepakatan melalui jalur diplomasi tidak lebih hanya jeda semu perdamaian. Belanda tak bisa berlama-lama dalam status kuo kekuasaan atas tanah koloninya. Mereka telah mengerahkan lebih dari 100 ribu pasukan. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit di tengah kehancuran perekonomian Belanda pacar perang dunia kedua. 20 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat. dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan ujung timur Pulau Jawa. Pasukan yang lebih kecil digerakkan di sebelah utara untuk mengamankan Semarang di bagian tengah Pulau Jawa. Dengan demikian, Belanda menguasai hampir semua kota pelabuhan di Pulau Jawa. Pasukan Suruji bertugas menghadang agresi marinir Belanda yang mendarat di pantai keraksaan di wilayah Keresidenan Besuki. Akan tetapi, pertempuran yang berat sebelah memaksa resimen Suruji mundur ke kaki gunung Semeru untuk menjalankan taktik perang gerilya. Menghadapi taktik perang gerilya, tentara Nika Belanda bertindak membabi buta. Mereka melakukan razia dan terus berpropaganda bahwa Nika Belanda adalah penguasa lama yang telah kembali. Dan tentara Indonesia tidak lain, hanya gerombolan perampok dan pencuri yang harus dibasmi. Adu domba dan ancaman kejam Nika Belanda tidak lain bertujuan untuk menghancurkan Indonesia, negeri yang telah menyatakan diri merdeka. Berada dalam situasi genting, Suruji mengungsikan keluarganya dari wilayah Besuki. Istrinya yang sedang mengandung bersama tiga anaknya yang masih kecil. Dilepaskannya pergi ke wilayah Kediri. Jadi saya lahir di Kediri dikarenakan ibu saya berikut anak-anak dan kakak-kakak saya semua mengungsi ke Kediri. Karena ibu saya sebagai istri komandan juga dikejar-kejar oleh Belanda sehingga keselamatan keluarga di ini kan demi keselamatan keluarga kami semua diungsikan. waktu itu ibu saya hamil sembilan bulan jalan kaki dari Jember sampai Kediri dengan hujan metraliur ya. Jadi perjalanan Jember ke Diri 350 kg ditekul dalam tiga setengah bulan. Karena kalau siang kita istirahat, tidak bisa jalan. kita jalannya malu. Karena kalau rombongan jalan takut ketahuan Belanda awal kita keluar dari rumah di depan itu jalan besar kayak tempat saya terus ada jalan turun gitu jadi rame-rame kita nyebran ke sana sembunyi di jalan mengiring itu itu mobil Belanda sudah masuk ke halaman kita. sudah jadi yang sempat dibawa itu hanya perhiasan untuk bekal hidupnya. Itu saja yang ditaruh. Jadi kita meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Aksi Belanda ini mendapat reaksi keras dan ditentang oleh dunia internasional. Mereka mendesak kedua belah pihak kembali ke meja perundingan. akhirnya 17 Januari 1948 perjanjian Renville ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Persetujuan ini mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai garis vanmok. Garis vanmok adalah pengakuan Belanda atas wilayah terdepan yang mereka duduki melalui agresi sebagai wilayah kekuasaannya. Dalam kenyataan di lapangan wilayah di belakang garis vanmok sesungguhnya masih dikuasai oleh pihak Republik. Akibatnya wilayah Indonesia tinggal tersisa di sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta dan sebagian Sumatera. Sebagian besar Jawa Timur yang kini diakui sebagai wilayah Belanda harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Letkol Seruji saat itu menjadi komandan resimen 40 Damar Wulan yang membawahi pasukan Sekarasi Denan Besuki mulai dari Jember, Bondowoso, Banyuwangi sampai Lumajang. Ia bertanggung jawab pemimpin pengosongan wilayah di garis Vanmuk sesuai kesepakatan Renfield. Sebagaimana hijrah pasukan Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah? Demikian juga yang dialami pasukan Seruji. Dengan berat hati mereka harus meninggalkan kampung halaman di bagian timur Pulau Jawa menuju kawasan Malang Selatan, Blitar dan Kediri. Pasukan hijrah ini harus beradaptasi dengan lingkungan baru sambil terus bersiap menghadapi gerakan militer Belanda. Seakan belum cukup, Seruji dan pasukannya menemukan tantangan berikutnya. Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun menjadi pukulan berat bagi Republik yang tengah mengalami blokade ekonomi oleh Belanda. Pemerintah Republik bertindak cepat. Seluruh komponen kemiliteran dikerahkan untuk menumpas sembrontakan ini. Letkol Seruji menjadi Kepala Satuan Gabungan Angkatan Perang untuk wilayah Blitar. Dalam waktu dua minggu, pasukan gabungan yang terdiri dari tentara dan laskar rakyat ini berhasil menumpas sisa-sisa pemberontakan PKI Madiun di wilayah Blitar. Terima kasih. 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 Membawa Brigade 3 Damarulan mencapai tujuan. Pasukan yang dipimpin Letkol Seruji ini kemudian dibagi menjadi beberapa unit kecil untuk membentuk pemerintahan teritori militer. Semua bergerak menjalankan taktik perang guerrilla melawan pendudukan Belanda menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. terima kasih. 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 Propaganda Belanda yang menjadikan perlawanan tentara nasional Indonesia tidak lebih sebagai gerakan ekstremis mengacau ketertiban gagal total. Strategi perjuangan rakyat semesta menempatkan seluruh bangsa Indonesia sebagai satu pesatuan. Negeri merdeka yang tidak sudi lagi menjadi kaum terjajah. Dan tentara berada di garis terdepan perjuangan bangsa melawan penjajahan Belanda. Pada saat itu pastinya sudah merupakan sebuah kewajaran jika Belanda memandang figur Pasruji yang sangat harismatik dan dituruti oleh anak buahnya ini membahayakan posisi dia. Pada akhirnya Belanda juga memberikan propaganda-propaganda kepada rakyat bahwa Pasruji ini merupakan ekstremis ya pastinya pengarampoker bagian dari itu terus mereka menginginkan situasi tetap kacau seperti itu dan yang paling utama adalah Belanda mengatakan bahwa lebih baik mengikuti negara Jawa Timur yang saat itu menjadi ciptaannya Panmuk dan kawan-kawan pandelflas pada saat itu daripada sekarang mengikuti kebijakan RI yang dipimpin oleh Soekarno hal-hal seperti ini juga secara secara majoritas menurut saya tidak berpengaruh karena orang-orang Jawa Timur sangat percaya kepada Pak Seruji Pak Seruji itu menanamkan pengaruhnya di Jawa Timur khususnya di Besuki itu sudah ada sejak jaman sejak jaman Jepang jadi orang tahu Pak Seruji mereka tidak lagi harus ragu-ragu terhadap Pak Seruji yang sudah terujilah kemampuannya apa yang dikatakannya sudah terbukti makanya sebagian besar tidak mempercaya apa yang dikatakan oleh Belanda Wingate Action Brigade 3 Damarwulan pimpinan Letnan Kolonel Mohamad Seruji akhirnya mencapai puncak di Desa Karang Kedaung Jember tanggal 8 Februari 1949 pertempuran terakhir terjadi Belanda yang telah menyebar mata-mata mengkonfirmasi keberadaan Letkol Seruji mereka segera mengerahkan kekuatan penuh menggempur pasukan Seruji yang sudah terbagi menjadi kekuatan-kekuatan kecil setelah melalui perjuangan yang sangat keras ya dari Blitar menuju ke wilayah Besuki akhirnya pada awal peberwari pasukan Pak Seruji yang 4 batalion dan 3 kombi ini berhasil menduduki posisinya masing-masing di wilayah Besuki nah pada saat itu posisi Pak Seruji sendiri sudah sampai di posisi dia yang di dekat wilayah Jembar Memulusari perlawanan harus dibangun dengan taktik yang baru perlawanan harus dibangun dengan sebuah organisasi yang betul-betul baru dan tidak tercium oleh pihak intelijen Belanda makanya pada tangan 8 peberwari tahun 1949 dilakukan rapat antara orang-orang beri HD3 di daerah apa ini ya apa Mumbul Sari itu di daerah Mumbul Sari itu di Karam Kedaung nah tapi ternyata posisi rapat itu bocor gitu kan bocor ke bocor ke ke telinga ke telinga orang-orang intelijen Belanda mungkin dari itu mulai Wingate itu dari Desember setelah pertama kali ada serangan umum akhir sampai sebenarnya pada waktu awal Februari itu sudah ada di posisi masing-masing jadi pasukan-pasukannya Pak Seruji itu ada yang sudah sampai Banyuwangi sudah sampai Situ Bondo jadi kan mereka bencar untuk masuk ke masing-masing sampai mau masuk ke Jember karena itu pusat kekuasaannya Belanda dan itu memang Pak Seruji sudah diincar sebenarnya itu ada perang yang selama tiga hari tiga hari tiga malam yang disitulah dihabiskan namun malam tidak bisa ditolak untuk tidak dapat diraih ya pada waktu itu tiba-tiba ada yang memang sudah dibocorkan lah akhirnya dilakukan serangan ketika sedang melakukan rapat koordinasi dan Pak Seruji pada waktu itu lagi sakit sehingga setelah melakukan perlawanan yang cukup sengit akhirnya Pak Seruji gugur pada waktu itu Let's call Seruji gugur Belanda merayakan kemenangan atas perlawanan pahlawan bangsa itu dengan cara yang kecil Genazah Muhammad Seruji diseret di belakang truk militer untuk dipertontonkan kepada rakyat sebagai bentuk perang psikologis bukan hanya itu Belanda juga melarang jenazah Seruji segera dimakamkan mereka bahkan memamerkan jenazah itu di muka umum Kiai Dahnan ulama dan tokoh masyarakat Jember akhirnya memberanikan diri ia meminta jenazah Seruji dikebumikan dengan layak layaknya seorang muslim sesuai ajaran Islam belakangan tersibah kekejian Belanda berikutnya bukan hanya dipenuhi bekas sembakan dan tusukan bayonet jenazah Letkol Seruji bahkan telah dicungkil matanya dan beberapa ruas jari hilang dan tidak lengkap karena dipotong tentara Belanda bahwa sesungguhnya penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan sebagaimana penjajahan Belanda yang selama berabad-abad lamanya menjarah raya bumi Nusantara dan selama itu pula tak terhitung korban jiwa kusuma bangsa yang berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan pahlawan-pahlawan yang gugur di medan juang itu harus terus dikenangkan sebagai penanda betapa Indonesia hari ini dan masa depan telah melewati peristiwa-peristiwa penuh air mata dan darah perjuangan yang tak usai sudah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati